Halo teman-teman, selamat datang di Dialog Slasar! Introduction to BEM FVBUI. Nah, pembahasan kita kali ini memiliki ketujuan untuk memperkenalkan BEM FVBUI dan Dialog Slasar ke sekretas akademika FVBUI dan juga masyarakat luas. Oke, disini gue ditemani sama ketua BEM kita nih. Boleh dong buat kenalan ke BEM kita? Halo semuanya, kenalin. Gue Atra, Management 2020. Disini gue sebagai ketua BEM FVBUI 2023. Oke, halo Bang Atra. Halo Bang Atra. Nah, kita langsung aja kali ya. Pada episode Dialog Slasar kali ini, kita tuh bakal main game. Game apaan tuh? Coba, itu pertanyaan gue sih sebenernya. Game apaan? Ya, gue gak tau ya game apaan ya. Cuman, pantul kira-kira. Ya udah deh, kalo dia udah penasaran, langsung kita kasih tau aja kali ya. Hari ini, kita bakalan main game Never Have I Ever. Yay! Udah siap belum nih? Siap banget gue. Oke, kalo udah siap, kita langsung cabut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, diri kan gak? Engga diri. Oke. Never Have I Ever. Ngerasa kalo misalnya BEM itu bukan tempat lo? Em, never. Kenapa tuh? Karena since first day gue di BEM, gue tuh nyaman banget sama BEM. Ini sebenernya bukan karena podcastnya ya. Tapi karena kayak jawaban jujur gue aja gitu. Kayak BEM itu one of my first house di FE. Yang sebenernya lumayan memorable juga buat gue. Selama masa gue sebagai mahasiswa baru. Karena dari BEM ini, gue gak cuman kenal temen-temen gue yang dari Mene doang. Tapi gue juga kenal sama temen-temen gue yang dari IE, IE, IBI, kemudian dari akutansi juga. Dan broker-broker yang gue jalani di BEM itu selalu bikin gue itu punya room for improvement dan room buat networking juga yang lebih luas. Jadi gue itu selalu merasa BEM itu rumah bagi gue banget gitu. Oke. Tadi yang lo bilang kalo misalnya lo itu udah merasa kalo BEM itu tempat lo since the first time lo join BEM sendiri. Nah kalo gue boleh tarik sedikit ke belakang, lo itu kan dulu berawal dari staff Kasrat, bener? Yes. Terus juga lo lanjutin jadi KDEP Kasrat. Dimana yang kita sendiri, kita semua tau kalo misalnya workload dari Kasrat itu kan banyak banget. Nah kira-kira lo pernah gak sih ngatasin, maksudnya kayak lo pernah gak sih ngerasa demot selama berorganisasi ataupun selama menjadi KBEM selama ini? First of all ya sebenernya semua deb year di BEM itu workload-nya tinggi, gak cuman di Kasrat doang. Cuman ya kasrat termasuk ya workload-nya tinggi lah gitu. Terus kayak pertanyaannya apakah gue pernah ada di Motopangga? Tentu pernah ya. Karena kan gue juga mahasiswa biasa gitu kayak temen-temen gue yang lain di FE. Yang gue tuh pasti pernah ada masa dimana gue tuh cape banget dengan rutinitas yang gue lakukan. Karena once lo join di BEM, lo tuh gak bisa kelepas dengan aktivitas-aktivitas yang ada gitu. Yang mana aktivitasnya tuh banyak dan gue juga beberapa aktivitasnya itu sedikit bertabrakan lah dengan akademis gue gitu secara timeline. Kalau ditanya demot ya pernah, tapi apakah gue pernah demot yang berlarut atau lama banget gitu? Sebenernya gak pernah juga karena ketika gue demot misalnya entah karena kan nih atau entah karena BEM, gue kayak bisa mengatasi demot itu dengan cepat. Karena ketika gue balik lagi ke BEM, gue ketemu temen-temen gue yang entah kenapa tau aja gitu. Yang kayak bisa tiap hari tuh bikin gue ketawa, bikin gue kayak happy lah sama mereka. Dan di BEM gue juga jadi punya rumah untuk cerita apapun yang gue rasakan, keluh kesah gue. Yang mana sebenernya itu penting banget ketika lo ngerasa demot. Lo kan butuh afirmasi, lo butuh tempat cerita yang bisa ngedengerin lo gitu. Kalau misalnya dari lo sendiri, kalau lo lagi demot biasanya tuh lo ngakain kayak lo butuh waktu sendiri kak, atau malah lo lebih butuh waktu bareng sama temen-temen lo? Kalau untuk ngatasin demot ya, gue itu pasti gak langsung ke temen sih. Kayak gue itu pasti butuh waktu sendiri dulu. Nah ketika gue lagi sendiri, biasanya tuh yang gue lakukan tuh biasanya nonton film. Atau gue sekedar ya baring, peluk buling, gue dengerin lagu. Ya kayak manusia normal biasanya lah. Dan ketika gue udah ya puas dengan diri gue sendiri, kayak gue udah cukup dengan waktu gue sendiri, gue baru akhirnya ke temen-temen gue. Mungkin kayak sedikit nyeritain lah, kayak apa yang barusan gue alami dalam beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir. Karena once gue cerita sama temen-temen gue, kayak rasanya nyaman aja gitu loh. Lo udah ngeluarin semua kalau lo kesah lo, terus kayak lo ngerasa di denger lah gitu. Hmm oke. Mungkin itu tips-tips dari diri lo sendiri ya, kalau misalnya lo mengatasin demot itu sendiri. Nah gue pengen nanya, sekarang lo semester berapa sih Tere? Gue semester 6. Kira-kira di mainnya semester 6 gimana tuh? Ya semester 6 di mainnya menurut gue ya main berat lah. Karena matkulnya itu udah bukan matkul basic lagi, udah bukan yang fundamental lagi. Tapi udah yang kayak versi advance-nya gitu loh. Kayak udah mulai hitung-hitungannya udah mulai kompleks. Terus dari segi kepadatan juga udah bedalah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah itu ngambung juga sama pertanyaan kita yang terakhir. Never have I ever kegiatan di BEM itu ngeganggu akademis lo? Sebenernya kalau dibilang ngeganggu gak pernah ya. Tapi kalau dibilang tabrakan pernah. Kan ya lo pasti pernah lah ketika lo lagi running broker BEM atau lo lagi running broker organisasi atau pemikian lo. Di saat yang bersama gue ada aktivitas akademik mungkin quiz atau mungkin ada kerja kelompok. Dimana kan hal itu tuh sebenernya lo mau time management sebaik mungkin juga gak bisa mengatasi hal tersebut gitu. Tapi di kondisi gue, gue gak pernah ngerasa hal itu sampai ngeganggu akademis gue. Karena balik lagi, ngeganggu atau gak ngeganggunya itu back to your mindset gitu loh. Kayak dari awal mindset gue since gue join BEM, gue udah fully commit kalo gue itu menaruh BEM itu one level, satu level dengan akademis gue gitu. Jadi ketika gue udah punya komitmen ini, ya gue berjalan juga dengan komitmen ini gitu loh. Ketika gue punya aktivitas yang tabrakan, gue sebisa mungkin ya cari the most realistic way buat cara ngegibangin di antara kedua ini gitu loh. Dan alhamdulillahnya juga gue gak pernah ngerasa keganggu dengan aktivitas-aktivitas gue yang ada di BEM. Dan justru gue ngerasa kebantu. Karena kayak, ya mungkin gue sedikit cerita kali ya, kayak gue tuh salah satu orang yang introvert sebenernya. Kayak pas gue di BEM, gue tuh awalnya sedikit sulit gitu loh untuk sosialisasi. Tapi lama-kelamaan ya BEM itu yang seperti gue bilang di awal, kayak rumah bagi gue, entah kenapa bikin gue nyaman aja buat ketemu, buat kenalan, buat temenan sama orang-orang yang ada di BEM. Dan ya orang-orang ini gitu loh yang pada akhirnya ngebantu gue justru di akademis juga. Yang mana kalo pertanyaan tadi apakan berganggu, enggak, justru BEM itu ngebantuin akademisnya gue. Jadi menurut lo BEM tuh bener-bener kayak suatu wadah untuk lebih bisa berkembang, lebih bertumbuh, lebih kenal banyak orang lagi. Nah oke, tapi Tera sayang banget kayaknya pertemuan kita kali ini udah mau selesai deh. Ya sayang banget. Sedih gak? Sedih. Oke. Tera yaudah deh mungkin segitu aja nih Tera, dialog selesai kali ini kalo misalnya lo pengen ngobrol-ngobrol lagi mungkin boleh kita bikin part 2-nya. Setuju gak? Setuju banget gue. Setuju banget kan? Oke guys, thank you buat kalian yang udah dengerin. Dan thank you juga buat Bang Atra yang udah menyempatkan waktu yang waktunya yang sangat sibuk itu. Ya udah, gila. Ya udah, udah deh teman-teman semuanya. Like, comment? Ya lo yang bilang lah. Eh, ayo. Baru-baru ya? Satu, dua, tiga. Jangan lupa. Lagi. Gimana? Ayo. Satu, dua, tiga. Jadi like, komen, dan subscribe. Oke. Ayo. Satu, dua, tiga. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Taraaa. 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 Terima kasih.